Beginilah kepadatan arus mudik melalui Bandara Hang Nadiem Batam yang sudah mulai terlihat sejak seminggu belakangan. Pantauan tim liputan kilas tujuh di lapangan guna mengantisipasi penumpukan calon penumpang maskapai yang akan melakukan check-in. Petugas Bandara Hang Nadiem Batam sempat memperlakukan sistem buka-tutup tepat di pintu masuk bandara. Kepala bagian umum Bandara Hang Nadiem Suarso menjelaskan, pantauan hingga Jumat siang penumpukan penumpang telah terlihat. Namun, puncak arus mudik di Bandara Hang Nadiem sendiri akan diperkirakan di hari Minggu. Hingga saat ini belum ada satupun maskapai penerbangan yang mengajukan penambahan armada pesawat guna melayani penumpang. Bisa 11 jam, 11 lebih, 11.6 ya? Besok, bisa 11.6 ya. Besok, ya. Pak, sudah berapa maskapai yang mengajukan permintaan apa, Pak? Belum ada. Sampai hari ini belum ada. Penambahan maskapai belum ada? Belum ada. Yang extra flight belum ada. Biasanya kapan, Pak? Biasanya H-3. H-3 ya, Pak. Tapi kalau yang belajar dari tahun lalu, Pak, yang paling sering itu? Paling banyak itu? H-5. H-5. Tidak, maksudnya maskapai mana, Pak, yang paling banyak mengajukan? Lion. Lion, Pak. Lion, 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 Lion. Sementara itu, dari data yang didapat hingga saat ini sudah ada 11.000 calon penumpang yang mudik melalui Bandara Hang Nadiem, Batam. Sementara, ada pun nantinya penambahan extra flight sendiri, biasanya diajukan oleh maskapai penerbangan, yang melayani rute penerbangan Batam, Jakarta, dan Batam, Surabaya, hingga Batam, Padang. Tim Kelas 7 menginformasikan.